Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 09 Pada tengah hari, tibalah mereka di tepi sebuah sungai Girang hati mereka karena ternyata nasihat penolong yang berpantun itu ternyata cocok Mereka tidak mengenal daerah itu dan tidak tahu sungai apakah itu Akan tetapi mereka tahu bahwa mereka sudah berada di daerah yang aman Mereka harus menyeberangi sungai itu dan melanjutkan perjalanan ke utara Akan tetapi, tempat ini sunyi sekali Sungai itu mengalir tenang melalui hutan-hutan dan pegunungan Sungai itu adalah sungai Nukiang, Salwaen, yang bermata air di gunung Tangla Mengalir ke selatan memasuki negara Birma Tanpa sepengetahuan mereka, dua darah itu telah tiba di kaki pegunungan Hengto Ansan Tentu saja lembah sungai Nukiang di pegunungan ini amat sunyi sehingga sukarlah bagi mereka untuk mencari perahu agar dapat menyeberang Tempat itu jauh sekali dari perkampungan nelayan Akan tetapi, setelah mereka menyusuri sungai sampai jauh, dari jauh nampak sebuah perahu kecil di pinggir sungai, sebuah perahu kosong Di sana ada perahu, adik Chandra Shantidewi berkata girang sambil menuding ke depan Ceng-Ceng juga sudah melihatnya dan gadis ini memegang tangan kakak angkatnya sambil berkata Enci Shantidewi, karena kita, terutama engkau, adalah orang-orang pelarian yang sedang dikejar-kejar musuh Maka ku rasa sebaiknya mulai saat ini engkau jangan menggunakan nama Shantidewi sebelum kita selamat di kota Raja Kerajaan Ceng Shantidewi mengangguk-angguk Engkau benar juga, adikku Lalu nama apakah yang sebaiknya ku pergunakan? Bagaimana jika namamu menjadi Siancu? Sianya boleh memakai Siku, yaitu Sulu Lu Siancu? Nama yang bagus sekali Shantidewi atau Siancu berkata girang Dengan nama ini, kalau sekali waktu aku lupa dan menyebutmu Enci Shanti Biarlah disangka menyebutmu Sianci, kakak Sian Dan seperti engkau tahu, namaku adalah Lu Cheng Kita berdua kini mengaku sebagai gadis dari daerah perbatasan yang lari mengungsi ke timur Baiklah, adik Cheng Ah, hampir aku menyebutmu Chandra yang bagiku terdengar lebih manis Nah, mari kita dekati perahu itu Heran sekali, kemana tukang perahunya mereka melangkah lagi mendekati perahu Dan setelah tiba di dekat tempat di mana perahu itu tertambat di tepi sungai Tampak seorang laki-laki sedang tidur di atas tanah, berbantal batu yang dilandasi kedua tangannya Laki-laki itu tidur nyenyak, terdengar suara dengkurnya yang keras Cheng Cheng dan Shanti Dewi atau kini lebih baik disebut nama barunya yaitu Siancu Mendekati tukang perahu yang sedang tertidur nyenyak itu dan memandang penuh perhatian Dia seorang laki-laki bertubuh sedang, cukup tegap dan tampak kuat karena agaknya biasa bekerja berat Pakaiannya bersih akan tetapi telah terhias beberapa tambalan di dekat lutut dan siku Pakaian sederhana seorang petani atau nelayan, semodel dengan yang dipakai dua orang gadis itu Sukar ditaksi Rusia orang itu Melihat bentuk mukanya, dia kelihatan masih muda sekali Akan tetapi kumis dan jenggotnya yang hitam gemuk dan liar tak terpelihara membuat muka itu kelihatan lebih tua Model seorang nelayan bodoh yang sederhana dan biasa hidup keras dan sukar Cheng Cheng menggunakan ujung bajunya yang lebar untuk mengusap keringat dari dahi keleharnya Rambutnya agak awut-awutan dan karena dia tidak memakai caping lagi Benda itu telah hancur ketika dipakai melawan musuh yang liai di malam hari yang lalu itu Mukanya yang putih halus dan cerah itu agak coklat kemerahan oleh sinar matahari Hei, tukang perahu Cheng Cheng berseru memanggil laki-laki yang sedang tertidur nyenyak itu Si tukang perahu tetap tidur mendengkur, sedikit pun tidak bergerak, juga dengkurnya tidak berubah Tanda bahwa teriakan Cheng Cheng itu sama sekali tidak mengganggu tidurnya Paman tukang perahu Cheng Cheng berteriak lebih nyaring lagi Sekarang suara mendekur itu berubah agak perlahan Dan kumis liar di bawah hidung itu bergerak-gerak lucu Akan tetapi kumis itu diam lagi dan dengkurnya kini menjadi bertambah keras Cheng Cheng yang berwatak keras itu mulai jengkel hatinya Hei, tukang perahu yang malas Bangunlah dia berteriak nyaring dan mengomel Wah selaka, bertemu seorang pemalas seperti kerbau Tukang perahu itu menggerakkan kedua kakinya Menarik kedua tangan dari bawah kepala Mulutnya komat kamit akan tetapi kedua matanya masih terpejam Dan terdengar dia bicara dengan suara ngelindur Koma aduh, siluman rase, ah, siluman ular Dan dia lalu membalikan tubuh, membelakangi dua orang darah itu Tidur mendengkur lagi lebih keras Cheng Cheng membanting kaki kanannya, mukanya merah dan matanya terbelalak marah Kurang ajar Babi pemalas Tidak bangun malah memaki-maki orang Sabarlah, Cheng Moi Dia tidak memaki Dia sedang tidur dan tentu mimpi Biarpun sedang mimpi Jelas ia memaki kita Dia menyebut siluman rase, siluman ular Bukankah itu memaki ramahnya? Di dongeng manapun juga, siluman rase dan siluman ular selalu menjadi seorang wanita Tapi jelas dia tidak sengaja, dia sedang tidur Kalau dia sengaja, tentu sudah kupatahkan semua giginya Cheng Cheng berkata lagi, mendongkol sekali Kakinya mencongkel tanah pasir di depannya dan beterbanganlah pasir dan tanah mengenai kepala dan leher tukang perahu itu Tukang perahu itu terdengar mengeluh Kemudian tubuhnya bergerak dan dia sudah terlentang lagi seperti tadi Kedua tangan ditaruh di bawah kepalanya dan dia sudah tidur lagi mendengkur Hanya bedanya, kalau tadi mulutnya tertutup Kini bibirnya terbuka sehingga tampak di bawah kumis liar itu deretan giginya yang putih dan kuat Seolah-olah tukang perahu itu menantang dan memperlihatkan giginya untuk dipatahkan oleh Cheng 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 yang sedang marah itu makin gemas Tukang perahu yang malas seperti kerbau dan babi teriaknya lagi Hayo bangun, atau ku lemparkan kau ke dalam sungai Tukang perahu itu tetap tidur Enci, mari kita pakai saja perahu itu Eh, jangan Cheng Moi Tak baik mencuri barang orang lain, kata Sian Chu Kalau begitu, biar ku lempar mukanya dengan batu supaya si pemalas itu bangun Estetete, jangan begitu, Cheng Moi Kasihan dia, lihat tidurnya begitu nyenyak Siapa tahu semalam dia tidak tidur Orang yang terlalu lelah, orang yang terlalu sedih, tentu dapat tidur seperti pingsan saja Pula, kita berdua tidak pandai mengemudikan perahu Tanpa dia, bagaimana kita bisa menyeberang? Siapa tahu, dia bisa mengantarkan kita sampai ke kota yang berdekatan Tentu dia lebih mengenal daerah ini Cheng Cheng menahan kemarahannya dan kembali dia berteriak Tukang perahu malas dan tolol Lekas bangun, kita hendak menyewa perahumu Kini tukang perahu itu menghentikan suara dengkurnya Sepasang matanya bergerak-gerak lalu kelopak matanya terbuka Dua orang darah itu kaget melihat sepasang metu yang bersinar tajam sekali Tetapi tukang perahu itu mengejapkan matanya beberapa kali seperti belum sadar benar Paman, bangunlah Kami hendak menyewa perahumu itu Kata Siancu sambil menuding ke arah perahu Suaranya lunak dan halus Dan memang putri ini memiliki watak yang jauh lebih halus daripada Cheng Cheng yang keras hati dan jujur Tukang perahu itu mengeluh dan bangkit duduk Menggosok-gosok matanya dan ketika dia menurunkan kedua tangan memandang dua orang gadis itu Tiba-tiba dia melompat berdiri dengan metel Terbelalak, tubuhnya menggigil dan dia menudingkan telunjuknya kepada Cheng Cheng dan Siancu sambil berteriak ketakutan Siluman, eh, siluman, jangan ganggu aku Monyet tua Cheng Cheng sudah bergerak hendak memukul Akan tetapi lengannya dipegang oleh Siancu yang tersenyum melihat kemarahan Cheng Cheng Dengan sabar dia menghadapi tukang perahu yang masih ketakutan itu Paman, engkau tenanglah Kami bukan siluman, melainkan dua orang gadis yang ingin menyewa perahumu Tukang perahu itu mengangkat kedua tangannya di depan dada dan mulutnya masih komat kamit Terdengar suaranya Aduh, selamat, 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 Tuhan masih melindungi aku Maafkan, Jiwi Konio, kedua nona, tadinya aku mengira bahwa Jiwi adalah siluman-siluman yang semalam ku dengar suaranya yang amat mengerikan Hih, tukang perahu itu menggerakkan kedua pundaknya dan otomatis Cheng Cheng dan Siancu juga bergidik, teringat akan pengalamannya semalam Engkau mendengar apakah, Paman Siancu bertanya Semalam, hiih, aku tidak dapat tidur sama sekali Tadinya aku mengira bahwa aku akan mati di cekiknya Suara aneh-aneh terdengar dari hutan itu Seolah-olah semua penghuninya, siluman dan iblis, sedang berpesta pora Huh, untung aku masih hidup, aku ingin tidur sampai kenyang Harap nona berdua jangan mengganggu ku, tukang perahu itu kembali merebahkan diri, siap untuk melanjutkan tidurnya Eh, jangan tidur lagi, engkau Cheng Cheng membentak Kami ingin menyewa perahumu Tukang perahu itu bangkit, akan tetapi tidak berdiri, hanya duduk sambil memandang kepada Cheng Cheng Nona, melihat pakaianmu, engkau tentu seorang gadis dusun biasa, akan tetapi sikapmu seperti seorang putri pembesar tinggi saja Cerwet kau Siapa aku, tak perlu kau pedulikan Kami ingin menyewa perahumu Berapapun akan kami bayar dia mengeluarkan dua potong uang perak dari saku bajunya dan memperlihatkannya kepada si tukang perahu Dengan keyakinan bahwa si nar perak yang berkilauan itu tentu akan melenyapkan kantuk tukang perahu itu Akan tetapi, betapa menjengkelkan sikap tukang perahu itu yang memandang tak acuh Lalu berkata, aku tidak menyewakan perahuku, dan dia sudah hendak merebahkan dirinya lagi Paman, tolonglah kami Kami ingin menyeberang, tolong seberangkan kami dan kami akan membayar secukupnya kepadamu Tukang perahu itu memandang si ancu, lalu melirik kepada ceng-ceng yang masih mendelik marah Aku tidak menyewakan perahuku, juga aku tidak butuh uang Kau manusia sombong ceng-ceng berteriak Akan tetapi si ancu sudah memegang tangan darah itu dan berkatalah dia dengan suara halus kepada si tukang perahu Paman tukang perahu, kalau begitu, anggaplah kami tidak menyewa perahumu, hanya minta tolong kepadamu Aku percaya bahwa Paman tentu akan suka menolong dua orang gadis yang tidak berdaya Kami melarikan diri mengungsi dari daerah perang dan kami ingin melanjutkan perjalanan menyeberang sungai Suara yang halus dan sopan dari si ancu membuat tukang perahu itu kelihatan jadi sungkan juga Dengan ogah-ogahan dia bangkit berdiri, menggaruk-garuk kepalanya dan menguap beberapa kali, lalu memandang ke arah seberang sungai Kalian hendak menyeberang? Mau kemana menyeberang? Kami hendak melanjutkan perjalanan, akan tetapi terhalang sungai ini, maka kami hendak menyeberang, kata pula si ancu mendahului ceng-ceng yang kelihatannya sudah tidak sabar menyaksikan sikap si tukang perahu Menyeberang ke sana dan melanjutkan perjalanan? Ayuh, apakah kalian mencari mati? Apakah tamu ceng-ceng sudah membentak lagi? Hem, kau galak sekali, Nona Aku bilang bahwa kalian menyeberang ke sana dan melanjutkan perjalanan mengungsi, berarti kalian mencari mati Di seberang sana hanya terdapat hutan-hutan yang liar dan tak terbatas luasnya, gurun-gurun pasir yang tak bertepi, dan pegunungan yang sukar sekali Dilalui manusia selain penuh dengan binatang-binatang buas dan siluman-siluman jahat Dan kalian hendak menyeberang ke sana? Eh, eh, haha dia lalu memandang tajam kepada dua orang gadis itu, pandang mata penuh selidik Benar-benarkah? Eh, kalian ini manusia, bukan siluman-siluman? Mulut busuk ceng-ceng membentak marah, tidak membiarkan si ancu mencegahnya lagi karena dia sudah marah bukan main Kalau kami berdua siluman, maka engkau adalah siluman babi tipat kai Tukang perahu itu melongot, kemudian tertawa Hahaha, kau panda juga membadut, Nona Masa yang begini dikatakan tipat kai Tipat kai adalah tokoh dalam cerita si Yeuki, seorang siluman babi yang terkenal, pelahap, dan matuk keranjang Paman, harap jangan main-main Kami berdua sudah melakukan perjalanan jauh yang amat melelahkan, bahkan semalam kami tidak tidur sebentar pun Sekarang kami ingin melanjutkan perjalanan Terus terang saja, kami berniat pergi ke Kota Raja Kerajaan Ceng Wah, mimpikah aku? Ataukah benar-benar kalian dua orang gadis dusun ini hendak pergi ke Kota Raja? Tahukah kalian berapa jauhnya Kota Raja itu? Kalian harus melalui sedikitnya enam provinsi dan ratusan kota Mengapa kalian dua orang gadis dusun di perbatasan hendak pergi ke tempat sejauh itu? Kami berdua hanya ingin menyeberang, dan engkau begini cerwet Tukang perahu macam apa sih hengkau ini Ceng Ceng sudah membentak lagi Namun Sian Chu segera berkata, tidak memberi kesempatan kepada si tukang perahu untuk menanggapi kegalakan Ceng Ceng Kami mempunyai seorang bibi di sana Paman, kalau benar diseberang merupakan daerah yang amat berbahaya dan sukar dilalui Maka kami harapkah suka menolong kami dan memberi tahu jalan mana yang harus kami tempuh Agar kami dapat sampai ke Kota Raja dengan selamat Tukang perahu itu menggaruk-garuk belakang telinganya Terus terang saja, aku sendiri belum pernah pergi ke Kota Raja Akan tetapi menurut keterangan yang kuperoleh Jalan satu-satunya ke Kota Raja hanya menggunakan jalan air Menurutkan aliran sungai besar Yang Ceki yang sampai ke Kota Besar Wunghon Kemudian melalui jalan darat ke utara sampai Sungai Wongho Dan mengambil jalan air lagi menurutkan aliran Sungai Wongho ke timur sampai ke Kota Besar Chinan Baru menggunakan jalan darat ke utara menuju ke Kota Raja Akan tetapi letaknya amat jauh dan kiranya akan menggunakan waktu berbulan Cheng Cheng sudah mengerutkan alisnya Turun semangatnya mendengar keterangan yang membentangkan kesukaran perjalanan itu Akan tetapi Sian Chu berkata, terima kasih, Paman Engkau baik sekali dan kami akan menggunakan petunjuk itu untuk melanjutkan perjalanan Lalu bagaimana kita dapat mencapai Sungai Yang Ceki yang Dari tempat ini dapat berperahu mengikuti aliran sungai sampai ke Dusun Kiyuteng Dari sana terdapat jalan menuju ke Sungai Lancang, Mekong Menyeberangi Sungai Lancang dan melalui jalan darat ke timur akan mencapai Sungai Yang Ceki yang Ah, terima kasih Kuharap Paman Sudi membawa kami ke Dusun Kiyuteng Hmm, kami akan membayar sewanya, berapa saja yang kau minta, Paman Sikapmu halus dan baik sekali, Nona Siapakah namamu? Nama kulu Sian Chu, Paman Jawab Sian Chu sambil menunduk supaya tidak tampak perubahan air mukanya Baiklah, Sian Chu Aku suka mengantarkan engkau ke Kiyuteng yang jaraknya cukup jauh dari sini Makan waktu hampir sehari semalam Akan tetapi dia itu siapa namanya dia menuding kepada Ceng Ceng Tentu saja Ceng Ceng sudah marah memandang dengan mata mendelik Akan tetapi dia didahului oleh Sian Chu Dia adalah adikku, namanya Lucheng Aku hanya mau menyeberangkanmu ke Kiyuteng, Nona Sian Chu, bahkan tanpa dibayar apapun Tetapi dia itu, hem Lucheng terlalu galak dan sikapnya tak menyenangkan Maka, cerwet Kalau engkau tidak mau aku pun tidak membutuhkan bantuanmu Manusia sombong Kalau aku melemparmu ke dalam sungai dan membawa perahumu Kau mau bisa apa? Ceng Moi, jangan begitu Sian Chu membujuk adik angkatnya Lalu berkata kepada si tukang perahu Paman, kau maafkan adikku yang masih kekanak-kanakan Kalau aku pergi, dia pun harus ada di sampingku Harapkah suka memaafkan dan membawa kami berdua ke Kiyuteng Tukang perahu itu bersungut-sungut Baiklah, akan tetapi hanya dengan satu janji Janji apa si An Chu bertanya dan Ceng Ceng sudah siap Kalau si tukang perahu minta janji yang kurang ajar Tentu akan dihantamnya dan dilemparkannya ke sungai Bagaimu engkau tidak usah melakukan sesuatu Tidak usah membayar sesuatu Akan tetap penona Ceng ini Dia harus menurut perintahku Dia harus membantuku kalau aku perlu bantuannya Mendayung perahu atau mengatur layar Dan dia pun harus menanak nasi, air, atau memanggang ikan untukku Setiap kali ku kehendaki Setan, kau kira aku siapa? Adik Ceng, mengapa ribut-ribut? Bukankah permintaannya itu sudah semestinya? Dia mau menolong kita Apakah sebaliknya kita tidak mau menolong dia hanya dengan pekerjaan ringan seperti itu? Dengan menggigit bibir saking gemasnya Ceng Ceng berkata singkat Baiklah Tukang perahu itu tertawa Nah, silahkan naik ke perahu Perahu ini kecil dan tentu saja kurang enak Jangan nanti kalian menyalahkan aku Sambil berkata demikian Tukang perahu mengambil buntalannya dan menaruhnya di kepala perahu Agar ruangan tengah yang terlindung anyaman bambu itu dapat dipakai oleh kedua orang gadis itu Mereka memasuki perahu dan meluncurlah perahu itu ke tengah sungai Didayung oleh si tukang perahu yang mulai dengan gayanya yang terang-terangan hendak menghukum Ceng Ceng yang dianggapnya galak itu Eh, Nona Ceng, kau masaklah air, itu cereknya, itu batu api, teh di sana, dan beras ada di ujung sana Masak nasi untuk kita bertiga Aku akan memancing ikan untuk lautnya Ceng Ceng mendulik, akan tetapi jauh lanjari tangan Shantidewi membuat dia tidak membantah Dan dengan bersungut-sungut dia mengerjakan perintah tukang perahu itu Awas saja kau, pikirnya geram Nanti kalau kami tidak membutuhkan lagi perahumu, akan ku tamparmu kamu dan ku cabuti kumis dan jenggotmu Biarlah sekarang dia mengalah Melakukan pekerjaan yang diperintahkan seorang tukang perahu miskin yang kurang ajar Sialan Akan tetapi tukang perahu itu ternyata pandai sekali mengayol Sebentar saja dia telah mendapatkan dua ekor ikan yang sebesar betis Dia melontarkan ikan-ikan itu kepada Ceng Ceng sambil berkata, bersihkan ikan-ikan itu, beri bumbu Garam dan lain-lain bumbu ada di poci sebelah kiri itu, dekat kakimu, lalu panggang di atas arang membara Awas, jangan sampai api menyala, nanti hangus dan tidak enak Lagakmu, Ceng Ceng memaki di dalam hatinya Kau kira aku tidak tahu caranya masak dan memanggang ikan? Akan tetapi karena dia dan mencinya membutuhkan perahu itu Bukan hanya perahu itu akan tetapi tukang perahunya Karena mereka berdua tidak tahu bagaimana caranya mengemudikan perahu Dia menahan kemarahannya dan mulai melakukan pekerjaan tanpa banyak mengeluarkan suara Ceng Ceng adalah seorang darah yang sejak kecil digembleng ilmu silat oleh kakeknya Wataknya keras, pemberani dan di samping ini juga harus diakui bahwa dia terlalu dimanja oleh kongkongnya Selama tinggal bersama kongkongnya yang merupakan seorang guru terhormat Dia diperlakukan dengan hormat oleh semua orang Terutama sekali setelah dia menjadi adik angkat putri Shantidewi Derajatnya naik dan dia makin dihormati Tidak pernah ada orang yang berani memandang rendah kepadanya Karena kedudukannya dan juga karena orang maklum akan kelihayanya Akan tetapi sekarang, dia bukan saja dipandang rendah Bahkan diperintah oleh si tukang perahu seperti seorang pelayan saja layaknya Dapat dibayangkan betapa mendongkol dan mengkala rasa hatinya Sehingga ketika mereka bertiga makan Hanya si tukang perahu dan si Ancu yang dapat menikmatinya Sedangkan Ceng Ceng tidak dapat menikmati makanan itu karena hatinya mendongkol sekali Sikap tukang perahu itu benar-benar mengemaskan hatinya Setiap gerak-geriknya seolah mengejeknya, setiap kata-katanya seakan menyindirnya Mulut yang cengar-cengir itu, dengan kumis yang bergerak-gerak, seperti selalu mencertawakan padanya Bedebah benar Akan tetapi, melihat sikap si Ancu yang selalu bersabar Ceng Ceng dapat menahan kemarahannya dan ditambah oleh kelelahan tubuhnya Karena malam tadi sama sekali tidak tidur Malam hari itu dia dapat tidur nyenyak bersama si Ancu Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali suara tukang perahu itu sudah berteriak-teriak membangunkan mereka Nona ceng, bangun Sudah siang teriaknya Suaranya nyaring dan bukan hanya ceng-ceng yang bangun, juga si Ancu Siapa bilang sudah siang ceng-ceng bersungut-sungut ketika melihat bahwa hari masih pagi sekali Sungguh pun malam memang telah lewat dan sinar matahari mulai mengusir kegelapan Hanya seorang pemalas saja yang mengatakan bahwa sekarang belum siang kata tukang perahu Aku jelas bukan pemalas karena biasanya pada waktu seperti ini aku sudah bangun tidur dan memasak air dan bubur untuk sarapan pagi Ceng-ceng hendak membantah, akan tetapi si Ancu berbisik Kemarin kau memaki dia malas, teringat akan kejadian itu Ceng-ceng gam saja dan mengerjakan apa yang diperintahkan tukang perahu itu Tiba-tiba tukang perahu berkata, harap kalian tenang, ada kesukaran di depan Dengan kaget ceng-ceng dan si Ancu melihat bahwa di sebelah depan tampak dua buah perahu hitam yang ditumpangi masing-masing oleh lima orang Di antara mereka tampak dua orang tosu tua yang bersikap kering Siapa mereka? Mau apa? Ceng-ceng bertanya lirih S-S-T-T-T-T, harap kalian diam dan serahkan saja kepada ku menghadapi mereka Tukang perahu menjawab dan ketenangan sikapnya membuat dua orang darah itu menjadi haran Andai kata mereka itu adalah bajak-bajak sungai yang banyak mereka dengar Sungguh pun hal itu menyaksikan karena di antara mereka terdapat dua orang tosu Maka sikap tukang perahu itu terlampau tenang Sepantasnya, tukang perahu itu tentu akan menjadi panik dan ketakutan Tidak seperti saat ini, bersikap seolah-olah penuh keyakinan Anda akan dapat mengatasi keadaan Ceng-ceng memberi tanda dengan keripan macu kepada si Ancu Dan puteri ini yang mengerti bahwa dialah yang mungkin menjadi incaran musuh Segera menyembunyikan diri di dalam perahu Sedangkan dia melirik penuh perhatian dan kewaspadaan Hatinya berdebar tegang melihat betapa dua buah perahu itu dipalangkan di tengah sungai Agaknya sengaja menghadang perahu yang ditungganginya Hai, tukang perahu terdengar suara bentakan dari dua buah perahu itu Hendak kemana? Kami hendak ke Kiyuteng Terdengar jawaban tukang perahu yang ramah dan tetap gembira Bersama siapa? Membawa apa kembali terdengar pertanyaan yang kering dan berwibawa itu Dan ternyata yang bertanya adalah seorang di antara dua orang tosu yang duduk di dalam perahu pertama Tukang perahu itu menoleh ke arah ceng-ceng yang sedang memasak bubur Lalu berkata, bersama istriku Kami tidak membawa apa-apa, hendak mencari ikan dan menjualnya ke Kiyuteng Hampir saja ceng-ceng meloncat dan memaki-maki Dia diaku sebagai istri si tukang perahu Jahanam itu Akan tetapi ketika dia menoleh dan sudah siap untuk meloncat Dia melihat Sian Chu memberi isyarat kepadanya dengan jari tangan di depan mulut yang menyuruhnya diam Bahkan Sian Chu lalu menyelimuti dirinya dengan tikar yang berada di dalam perahu Tentu kakak angkatnya itu hendak menolong si tukang perahu yang sudah menyatakan bahwa tukang perahu itu hanya bersama dengan istrinya Ketika ceng-ceng menengok lagi, tentu saja wajahnya nampak oleh orang-orang di dalam kedua perahu itu Dan terdengarlah suara ketawa lalu seorang di antara mereka yang bermata lebar berseru sambil tertawa Hai, istrimu cantik sekali, tukang perahu Boleh aku menyewanya? Perahuku tidak disewakan Heh, tolol Bukan perahumu, tetapi istrimu yang kusua Berapa sewanya semalam terdengar suara ketawa dari kedua perahu itu Dapat dibayangkan betapa hebat kemarahan di hati ceng-ceng Namun melihat bahwa kakak angkatnya sudah bersembunyi Dia tidak tega mengganggu, lagi pula ia pun ingin sekali mendengar apa yang menjadi jawaban tukang perahu gila itu Hem, berapa kau berani bayar, kawan? Benar gila Ceng-ceng mengepal tinju dan sudah siap untuk menghajar mereka semua Kedua telinganya mengeluarkan bunyi menginyang-nyiang saking marahnya Hahaha Nah, kau terimalah uang panjarnya dahulu Dan kalau kau menulak, ini tambahnya dari dalam sebuah di antara dua perahu itu Melayang benda ke dalam perahu yang ditumpangi ceng-ceng Dan ternyata sekantung kecil uang tembaga dan sebatang toya baja yang dilontarkan ke depan kaki tukang perahu itu Ceng-ceng melirik dengan sudut matanya Jelas bahwa orang-orang kasar itu memberi uang dan disertai ancaman karena toya itu berarti ancaman kalau permintaan itu ditolak Si tukang perahu mengambil kantung, membuka untuk melihat isinya yang hanya uang tembaga Juga dia memegang toya dan melihat-lihat benda itu seperti lagi menimbang-nimbang Kemudian dia berkata, wah, penawarannya masih jauh berkurang, sobat Bagaimana kalau ditambahnya Wamudia lalu melontarkan kembali kantung uang dan toya Ceng-ceng terkejut Betapa beraninya si tukang perahu Dan dia melihat betapa semua orang di kedua perahu itu merubung dan melihat toya dan kantung uang Seolah-olah ada sesuatu yang aneh pada kedua benda itu Terdengar teriakan lirih dari rombongan itu, si jari maut Makin heran lagi hati Ceng-ceng ketika dia melihat dua orang tosu itu bangkit berdiri di perahu mereka Dan seorang di antara keduanya menjura dengan membentuk tanda jari-jari tangan depan dada sambil berkata Harap sudi memaafkan kelakar anak buah kami dan persilakan lewat disertai salam persahabatan kami Si tukang perahu hanya tersenyum, lalu menggunakan dayungnya untuk meluncurkan perahunya lewat di antara kedua perahu yang telah minggir itu Melempar senyum mengejek ke arah mereka, dan kemudian berkata ke dalam perahu Nonasian cu, keluarlah, tidak ada bahaya lagi sekarang Ceng-ceng langsung membanting panci terisi bubur panas Dia meloncat bangun dan menudingkan telunjuknya kepada si tukang perahu Keparat, mulutmu busuk sekali Berani kau mengatakan aku sebagai istrimu Suah, tidak tahu diri, tukang perahu jebel busuk Si tukang perahu mengangkat hidungnya Hem, gadis dusun yang galak Andai kata benar kau adalah istriku, maka engkaulah yang untung dan aku yang rugi besar Jahanam Ceng-ceng tidak dapat menahan kemarahannya lagi Dia telah menerjang untuk menampar pipi orang itu Biar kurontokan giginya, pikirnya dengan marah Wut, tamparan yang dilakukan dengan cepat sekali dan disertai tenaga sinkang yang kuat itu hanya mengenai angin Terkejutlah Ceng-ceng karena tidak disangkanya sama sekali bahwa tukang perahu itu memiliki gerakan sedemikian cepatnya, dapat mengelak dari tamparannya Padahal tamparan itu dilakukan secara tidak terduga dan cepat sekali sehingga jaranglah ada yang dapat mengelakkan begitu mudah Dia menjadi penasaran sekali dan menerjang lagi, kini tidak lagi menampar, melainkan memukul secara bertudi-tudi dengan kedua tangannya Wut, 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 wut Semua pukulannya adalah jurus-jurus pilihan dan disertai tenaga sinkang yang amat kuat Namun semuanya dapat dilakukan secara mudah oleh si tukang perahu Ceng-moy, jangan siancu berseru Biar Ceng-ceng membantah dengan marah Dia kurang ajar, harus kupukul manusia Jahanam ini Eh eh eh, begini kah engkau membalas budi orang tukang perahu itu tersenyum sambil mengejek Ditolong balasnya memukul Ini namanya diberi air susu dibalas dengan air tuba Benar-benar gadis galak yang tidak mengenal budi Setan sungai kau sekarang Ceng-ceng menubruk maju Kakinya menendang dan tangannya menyusul dengan tusukan jari tangannya ke arah perut tukang perahu Wut, duk tubuh Ceng-ceng terhuyung ketika orang itu terpaksa menangkis tusukan tangannya Akan tetapi hal itu justru membuat Ceng-ceng makin marah dan dia menerjang lagi Adik Ceng, jangan Biarlah, enci Dia kurang ajar sekali Dia tentunya manusia busuk Dia meloncat dan mengirim pukulan yang amat berbahaya karena dia telah menggunakan jurus pilihan dari ilmu silat kongkongnya Pukulan itu bersyuk datang ke arah lambung tukang perahu Akan tetapi tiba-tiba tubuh tukang perahu bergerak dan ternyata dia telah meloncati lewat bilik perahu ke bagian belakang perahu Mau lari kemana kau Ceng-ceng mengejar Juga meloncati bilik itu dan dari atas dia sudah mencengkeram dengan kedua tangannya Tapi si tukang perahu itu dengan tersenyum-senyum menyelingap ke bawah Menerobos melalui bilik perahu Dikejar dan memutari tiang layar sambil tertawa-tawa Sementara itu, semua pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Ceng-ceng dengan kemarahan meluap-luap itu sama sekali tidak ada hasilnya Ceng Moi, tahan dulu si Ancu sibuk memegang tangan Ceng-ceng dan berusaha menahan gadis yang marah itu mengamuk Enci, apakah kau tadi tidak mendengar romongan busuknya? Kalau aku tidak dapat memukul pecah mulutnya, aku tidak akan puas dia menarik lengannya secara tiba-tiba sehingga pegangan si Ancu terlepas dan kembali dia menendang sambil meloncat Tendangan terbang yang berbahaya sekali, mengarah tenggorokan si tukang perahu Heiit, tendangan hebat si tukang perahu mengelak sambil memuji dengan suara mengejek Mampuslah Ceng-ceng membalikan tubuhnya saat pendangannya tidak mengenai sasaran Sambil membalik, tubuhnya maju dan tangannya yang dikepal menghantam dada Heiih, hebat, wah luput Sayang sekali kembali si tukang perahu mengejek dan berhasil mengelak Dapat dibayangkan betapa jengkel hati Ceng-ceng Perahu bergerak-gerak miring dan dia sudah menyerang bertubi-tubi, namun tidak berhasil sama sekali Biarpun kini dia maklum bahwa tukang perahu itu ternyata liai, namun kemarahannya membuat dia tidak mengenal takut Hatinya tidak akan terasa puas sebelum dia berhasil merobohkan orang yang dibencinya itu Adik Ceng, ah, jangan Lihat, perahu sudah miring, kita bisa celaka Memang benar teriakan si Ancu ini Gerakan-gerakan dua orang yang berkejar-kejaran seperti tikus dengan kucing ini membuat perahu kehilangan arah dan miring-miring Ha ha ha, biarkanlah, nona si Ancu Kalau perahu terbalik, baru nona galak itu tahu rasa Kau jangan khawatir, tentu akan ku tolong Tapi dia, biar kembung perutnya terisi penuh air Ha 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 Jahanam busuk Ceng-Ceng hampir menangis dan kini dia mengeluarkan sepasang belatinya Engkau harus mampus di tanganku Adik Ceng Ceng-Ceng yang sudah nace gelap saking marahnya itu menyerang dengan dasyat sekali Tidak peduli akan perahu yang miring Melihat datangnya dua sinar terang yang menyambarnya Tukang perahu secara tiba-tiba merendahkan tubuh berjongkok dan tiba-tiba Ceng-Ceng merasa kedua tangannya lemas karena secara lihai dan tak tersangka sama sekali Dari bawah menyambar jari-jari tangan tukang perahu itu memapaki gerakan tangannya dan pergelangan tangannya telah ditotok Sehingga tangannya yang lumpuh tak mampu lagi memegang sepasang belatinya dan dengan gerakan kilat Sepasang senjatanya itu telah dibuang ke dalam sungai oleh si tukang perahu Sambil tertawa tukang perahu itu meloncat lagi melewati bilik dan berada di ujung perahu yang lain sambil menyeringai lebar He he, kau boleh terjun keluar mengejar pisau-pisau dapur itu Kemarahan yang memuncak membuat Ceng-Ceng tidak sadar bahwa dia berhadapan dengan seorang yang memiliki kepandayan yang amat tinggi Jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayannya sendiri Akan tetapi dia jengkel sekali, merasa terhina dan ingin dia menangis dan menjerit-jerit Dia telah dibikin malu, dihina, dibuat tidak berdaya dan sepasang senjatanya dibuang begitu saja ke dalam sungai Tiba-tiba timbul akalnya untuk membalas dendam Ia menubruk ke depan, disambarnya dayung, dua batang dayung dari perahu itu bukan dipergunakan untuk senjata Tetapi dayung yang dua buah itu dilemparnya jauh-jauh keluar dari perahu, ke tengah sungai Kemudian disambarnya tali layar, direnggutnya sampai putus dan dibuangnya pula, lalu dirobeknya layar Hei, jangan! Wah-wah, celaka, kau benar-benar liar tukang perahu berteriak-teriak, mengangkat kedua tangannya untuk mencegah dan kelihatan bingung sekali Melihat ini, terobatlah hati ceng-ceng yang panas dan sakit, akan tetapi dia belum juga puas Dia melihat buntalan si tukang perahu, maka cepat buntalan itu disambarnya pula Jangan itu tukang perahu berteriak dan meloncat dengan kecepatan seperti burung terbang, melewati bilik dan tangannya diulur untuk merampas buntalan Akan tetapi sambil tersenyum mengejek ceng-ceng sudah melemparkan buntalan itu sampai jauh ke tengah sungai Diur, wah, celaka tukang perahu berteriak dan dia pun meloncat ke dalam air mengejar buntalannya yang dibuang Diur air munkrat ke atas dan tukang perahu lenyap, menyalam untuk mengejar buntalan yang sudah tenggelam Tubuh tukang perahu terseret air yang mengalir cepat Ceng-ceng melongot, mukanya agak pucat Melihat tukang perahu itu lenyap di telan air, dia kaget dan merasa khawatir sekali Kekhawatiran yang menimbulkan penyesalan Jangan-jangan tukang perahu itu akan mati terseret arus yang kencang, pikirnya Buntalan itu tentu amat penting baginya Mungkin segala harta milik tukang perahu yang miskin itu berada di dalam buntalan Maka tentu saja dia mati-matian mempertahankan miliknya dan jangan-jangan dia mengorbankan nyawa dalam mengejar buntalan Ceng-moy, celaka, perahunya hanyip dan miring terdengar jerit siancu Ceng-ceng baru tersadar dan dia mendekati encinya Segera dia pun menjadi bingung Perahu terseret dan terbawa arus yang kuat sekali dan karena perahu itu kehilangan kemudi Maka dipermainkan air oleng ke kanan-kiri Ditambah lagi kepanikan mereka yang berdiri di perahu Menjaga keseimbangan badan ketika perahu oleng, malah menambah miring perahu Kedua orang darah itu menjadi makin bingung Bagaimana, Ceng-moy? Bagaimana kita harus menahan perahu? Mana dayungnya siancu menjerit-jerit ngeri karena dia tidak pandai renang Dayungnya ceng-ceng terkejut Dayung, tali layar, semua telah dibuangnya Bahkan layarnya telah dirobek-robeknya Dia tidak mampu menjawab Dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan perahu dan mereka berdua Karena tidak dapat melakukan sesuatu Ceng-ceng hanya merangkul dan melindungi siancu dengan lengannya Sambil berpegang rat-rat pada tiang layar yang terbuat dari bambu itu Jangan bergerak-gerak, Enci Tenang saja agar perahu hanyut dengan tenang Kedua orang darah itu tak bergerak dan benar saja Perahu itu tidak lagi miring-miring Akan tetapi setengahnya telah terendam air dan kini hanyut dengan kecepatan yang mengerikan Untung bahwa bagian sungai itu tidak dalam dan tidak ada batu-batu menonjol Sehingga perahu mereka dapat hanyut terus Tidak menabrak batu yang tentu akan membuat perahu tenggelam Karena menghadapi bahaya maut yang mengerikan ini Kedua orang darah itu sudah lupa lagi kepada tukang perahu yang tadi meloncat ke air Perahu hanyut dengan cepat dan memasuki sebuah tusun yang besar dan ramai Di tempat ini banyak sekali perahu berada di sungai Dan begitu perahu yang ditumpangi ceng-ceng dan siancu datang dengan cepatnya Gegerlah para nelayan di situ Perahu-perahu yang berada di tengah dan sedang didayung Seenaknya cepat-cepat didayung minggir Minggir Perahu hanyut Celaka Krak Berak Krak Terdengar teriakan-teriakan dan dua buah perahu yang tidak keburu minggir Telah ditabrak oleh perahu yang hanyut itu sehingga terguling dan tenggelam Berikut perahu yang ditumpangi ceng-ceng dan siancu Ceng moi terdengar siancu menjerit sebelum tubuhnya tenggelam Enci Shanti ceng-ceng juga menjerit Biarpun belum pernah belajar berenang Namun darah itu telah mendengar bagaimana caranya berenang Dia lalu menggerak-gerakan kedua lengannya sambil menendang-nendangkan kakinya sehingga tubuhnya tidak tenggelam Namun karena gerakannya ngawur, tubuhnya segera terseret oleh arus deras Orang-orang di situ masih panik dan bingung karena peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga-duga Maka tidak ada yang melihat gadis yang hanyut terbawa air yang kencang itu Mereka yang tadinya duduk di dalam perahu yang pertama tertabrak Sebanyak lima orang sudah berenang dan berusaha membalikan perahu mereka Ada pun perahu kedua yang tenggelam, tidak tampak timbul kembali Juga penumpangnya, seorang laki iaki setengah tua, tidak kelihatan muncul di permukaan air Tiba-tiba terdengar banyak orang berteriak-teriak keheranan Siapa tidak akan menjadi keheranan dan kagum sekali ketika melihat perahu kedua yang tenggelam tadi Tiba-tiba saja muncul Seperti bersayap, perahu itu tahu-tahu telah terbang di atas permukaan air dan terus mendarat Di atas perahu itu tampak seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian basah kuyuk Memegang dayung panjang di tangan kanan dan mengempit tubuh Shantidewi di tangan kiri Berdiri dan mengatur keseimbangan perahu yang meluncur itu dengan tubuhnya Setelah perahu itu mendarat di atas pasir, setelah tadi terbang melalui beberapa buah perahu lainnya Laki-laki itu meloncat dari perahu, terus berjalan pergi dengan cepat sambil memondong Shantidewi atau Shantzu yang masih pingsan Tentu saja semua orang terheran-heran, apalagi setelah mereka berusaha mengejar Laki-laki itu telah lenyap tanpa meninggalkan bekas Ramailah orang membicarakan orang yang aneh itu Dari keterangan beberapa orang yang mengenal laki-laki aneh itu Ternyata bahwa laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun itu baru 2 bulan lebih tiba di Kiyuteng Yaitu dusun di mana terjadi peristiwa hebat dan aneh itu tadi Laki-laki itu seringkali duduk di dalam perahu, termenung, kadang-kadang mengangkut barang dagangan menyeberang atau ke tempat lain yang tidak begitu jauh Orang itu pendiam, jarang sekali bicara akan tetapi karena pandang matanya dan tutur bahasanya yang jarang itu selalu manis budi, semua orang suka kepadanya Dalam menerima biaya pengangkutan, orang itu pun tidak cerwet sehingga mulai memperoleh banyak langganan Anehnya, mereka yang mengenal orang itu, mereka seringkali melihat orang itu mengajak anak-anak kecil untuk bermain-main, mengajar mereka berenang, bernyanyi dan bermain-main Lebih mengherankan lagi, orang itu hampir selalu menghabiskan uang hasil pekerjaannya untuk menyenangkan hati anak kecil itu, bahkan beberapa kali dia membelikan pakaian untuk anak-anak yang miskin Siapa namanya tanya seorang? Dia tentu seorang pendekar sakti yang menyamar Mungkin dia seorang dewa Kalau manusia, mana mampu menerbangkan perahu? Orang yang mengenal laki-laki aneh itu menggelengkan kepalanya Itulah anehnya Dia tidak pernah mau mengaku siapa namanya, hanya mengatakan bahwa dia si Gak Sehingga aku pun hanya menyebutnya Gak Tuaku, kakak Gak Anehnya, sikapnya biasa dan sederhana saja Siapa tahu ternyata dia adalah seorang yang memiliki kesaktian sehebat itu Orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya penuh takjub Bagi yang mengenal laki-laki setengah tua itu tentu tidak akan heran menyaksikan kesaktiannya Karena orang itu bukan lain adalah Gak Bun Beng Para pembaca cerita sepasang pedang iblis tentu tidak akan pernah melupakan nama ini Pada waktu itu, di dalam cerita sepasang pedang iblis Gak Bun Beng masih muda, seorang pemuda yang memiliki kesaktian luar biasa Karena pemuda ini telah banyak mewarisi ilmu silat yang tinggi sekali Selain ketika masih kanak-kanak dia menjadi murid seorang tokoh sakti Siao Lim Pai Ketika menjelang dewasa dia secara kebetulan mewarisi ilmu kesaktian peninggalan seorang manusia dewa yang bernama Khoi Lo Jin Bukan itu saja, bahkan pernah dia menerima warisan ilmu dari kakek sakti Butek Siao Jin Datuk Pulau Neraka Dan pernah pula menerima pendidikan Sinkang dari pendekar supersakti Di waktu dia masih muda saja dia telah memiliki kesaktian-kesaktian luar biasa itu Di antaranya adalah ilmu lotian kiam sut, ilmu pedang pengacau langit, tenaga sakti inti bumi dari Butek Siao Jin Gabungan tenaga Sinkang Suat Im Sinkang dan Hui Yang Sinkang dari pendekar supersakti Di samping ilmu silat-ilmu silat lainnya yang kesemuanya bertingkat tinggi Hanya sayang, pemuda tampan dan gagah perkasa itu malang nasibnya hingga banyak mengalami kesengsaraan Bahkan pertalian cinta kasihnya dengan Milana, puteri sulung pendekar supersakti, telah gagal dan putus Pada akhir cerita sepasang pedang iblis, pemuda gak bunbeng yang mengunjungi Pulau Es berpamit kepada pendekar supersakti Berpisah dari bekas kekasihnya, Milana, dan lalu pergi tanpa meninggalkan jejak Semenjak itu, sampai belasan tahun, namanya tidak pernah lagi terdengar di dunia Kang O Gak bunbeng menganggap bahwa nasib hidupnya itu sudah sewajarnya Kalau dia melihat keadaan riwayatnya, dia bahkan menganggap dirinya masih beruntung karena tidak sampai terjerumus menjadi seorang penjahat Ayahnya adalah seorang datuk sesat yang amat jahat, yang bernama Gak liat dan dia sendiri dilahirkan di dunia karena kejahatan ayahnya yang memperkosa seorang pendekar wanita siau limpai Dia seorang anak haram, keturunan seorang ayah yang jahat seperti iblis Mengingat itu semua, Gak bunbeng tak pernah menyesali nasibnya dan dia malah menyembunyikan diri Hidup di antara rakyat miskin sederhana, merantau ke pelbagai tempat dan diam-diam tentu saja memperdalam ilmu-ilmunya Akhirnya, kurang lebih dua bulan yang lalu, dia tiba di dusun Kiyuteng itu dan hidup sebagai seorang tukang perahu yang sederhana Di tempat ini pun, seperti di lain-lain tempat, dia tidak pernah memperkenalkan namanya kecuali hanya sinya Sehingga oleh tukang perahu lain yang mengenalnya, dia hanya dikenal sebagai Gatwako, seorang tukang perahu yang hidup sederhana dan pendiam, penyayang kanak-kanak Ketika pada hari itu Gak bunbeng sedang melamun sambil duduk menanti pesanan orang yang akan menyewa perahunya Tiba-tiba perahunya menjadi korban tabrakan perahu yang hanyut itu hingga terguling dan tenggelam Bunbeng tidak mempedulikan dirinya sendiri, pertama-tama yang menarik perhatiannya adalah teriakan-teriakan dua orang gadis yang ikut tenggelam bersama perahu yang hanyut itu Ketika dia mendengar seorang di antara dua orang gadis itu menyebut nama Nci Isyanti, dia menjadi heran sekali Nama itu terang bukan nama gadis Han Tentu saja bunbeng bermaksud menolong mereka, akan tetapi dia bukanlah seorang yang amat ahli dalam ilmu renang, maka dia hanya dapat menolong gadis terdekat Setelah dia dapat meraih gadis yang pingsan itu dan mulai tenggelam lagi, bunbeng menggunakan kepandainya menyelamatkan perahunya Dengan kekuatan yang dahsyat dia menggunakan dayungnya sebagai alat menekan sehingga perahunya meluncur ke atas sedemikian kuatnya sehingga melampaui perahu lain dan dapat mendarat di atas pasir Karena keadaan yang memaksanya itu, tanpa sengaja dia mengeluarkan kepandainya dan barulah dia teringat akan hal ini setelah perahunya mendarat Dia menyesali kelengahannya dan terpaksa dia harus meninggalkan perahunya dari tempat itu karena kalau tidak, berarti dia membuka rahasianya yang selama belasan tahun ini disimpannya rapat-rapat Hanya satu hal membuat dia kecewa, yaitu dia tidak dapat menolong gadis kedua yang telah hanyut terbawa arus air yang amat kuat Dia tahu bahwa mengejarnya tidak akan ada gunanya dan gadis itu tentu tewas, kecuali kalau ada pertolongan yang tak tersangka-sangka Bun Beng membawa Shanti Dewi ke dalam kuil tua yang kosong di tengah hutan, di sebelah timur dusun Kiyuteng dan di lembah sungai Nukiang Merebahkan tubuh yang pingsan itu di atas lantai, kemudian mengeluarkan air dalam perut darah itu, mengurut beberapa jalan darah sampai darah itu mengeluh dan siuman Ah Shanti Dewi mengeluh dan bergerak, lalu membuka kedua matanya Bun Beng memandang wajah itu dan di sudut hatinya terharu Dia merasa yakin bahwa gadis ini tentulah gadis asing yang memiliki kecantikan khas agak mirip dengan Milana Bekas kekasihnya yang memiliki darah mancu bangsawan, karena Milana adalah cucu Kaisar Mancu Ketika Shanti Dewi mendapat kenyataan bahwa dia rebah dalam kamar tua dari tembok yang sudah retak-retak, di atas lantai yang kotor Kemudian melihat seorang laki-laki berusia kurang dari 40 tahun berjongkok tidak jauh darinya, dia terkejut dan cepat bangkit duduk Kenyataan pertama adalah bahwa pakaiannya basah kuyuk, maka teringatlah dia akan peristiwa yang mengerikan itu, ketika perahu yang hanyut itu tenggelam membawa dia dan ceng-ceng tenggelam pula Di, di mana aku? Siapakah paman? Biarpun ucapannya itu dikeluarkan dalam keadaan bingung dan terkejut, namun jelas terdengar kehalusan bu di bahasa gadis itu Tenanglah, Nona, engkau telah dapat terbebas dari bahaya tenggelam di sungai dan aku adalah seorang tukang perahu yang kebetulan melihat engkau tenggelam bersama perahu hanyut itu, kata Bun Beng dengan suara halus menghibur Tiba-tiba sepasang metodara itu terbelalak dan dia bertanya, bagaimana dengan ceng-ceng-goy? Di mana ceng-goy? Engkau maksudkan gadis kedua yang turut terguling dan tenggelam dengan perahu hanyut itu Bun Beng bertanya Benar, kami berdua di perahu itu, bagaimana dengan ceng-goy? Di manakah dia? Ceng-moy Shanti Dewi menjerit, memanggil nama adik angkatnya penuh khawatir Bun Beng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Menyesal sekali bahwa tenagaku terbatas, aku hanya berhasil menyelamatkanmu, Nona Adapun Nona kedua itu, aku melihat sendiri dia terseret dan hanyut oleh arus sungai yang amat deras dan kuat Makin terbelalak sepasang metu itu, dan wajah Shanti Dewi langsung menjadi pucat sekali Paman, kau, maksudkan, dia Ceng-goy? Bun Beng mengangguk Kalau tidak terjadi hal yang luar biasa, aku khawatir sekali bahwa dia akan tewas Air itu deras sekali dan amat dalam Ceng-moy Shanti Dewi menjerit lalu menangis sesenggukan, menutupi muka dengan kedua tangannya Bun Beng memandang dengan alis berkerut, akan tetapi dia diam saja karena maklum bahwa pada saat seperti itu Hanya tangis yang merupakan obat terbaik bagi darah ini Ceng-moy, ayuh! Chandra adikku, bagaimana aku bisa hidup tanpa kau? Bagaimana aku berani melanjutkan perjalanan tanpa engkau? Adik Chandra, tega benar engkau meninggalkan aku, huhuhuh, lalu aku bagaimana? Mendengar wanita muda itu menyebut gadis kedua dengan nama Ceng-moy dan juga adik Chandra Bun Beng merasa heran Akan tetapi kerut di alisnya mendalam dan tiba-tiba dia berkata, suaranya penuh nada teguran Nona, tidak kusangka bahwa hatimu kejam dan engkau mementingkan dirimu sendiri saja Mendengar teguran aneh ini, tentu saja Shantidewi terkejut dan merasa amat heran Sehingga sejenak dia lupakan tangisnya, mengangkat muka yang pucat dan nasah dengan mati merah Memandang tukang perahu itu sambil bertanya dengan suara tergagap Paman, apa, apa maksudnya? Aku kejam, terhadap siapa? Terhadap siapa lagi kalau bukan terhadap adikmu itu? Paman Shantidewi bertanya dengan suara keras karena penasaran Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku kejam terhadap adik Ceng-ceng? Bun Beng menarik napas panjang Ah, aku sampai lupa bahwa engkau pun hanya seorang gadis yang tentu saja takkan berbeda dengan seluruh manusia di dusun ini Hidupnya penuh dengan keakuan yang selalu mementingkan diri sendiri Akan tetapi, coba engkau sadarilah, Nona Engkau menangis dan berduka ini Terus terang saja, yang engkau tangisi dan dukakan ini karena adikmu itu mungkin mati Ataukah engkau menangis dan berduka karena engkau ditinggalkan oleh dia yang kaksam dari? Engkau menangisi dia ataukah engkau menangisi dirimu sendiri? Shantidewi terkejut bukan main Ucapan itu terdengar seperti halilintar menyambar di tengah hari terik Dan memasuki hatinya seperti setetes air dingin sekali di waktu panas Sejenak gam longo dan tercengang, hanya dapat memandang orang itu tanpa mampu berkata-kata Dan otomatis tangisnya pun berhenti Bun Beng lalu membuat api unggun tanpa berkata-kata Lalu keluar dari dalam kamar kuil tua dan berkata dari luar kamar Sekarang yang terpenting menjaga jangan sampai engkau jatuh sakit Tanggalkanlah semua pakaianmu dan lemparkan keluar agar dapat kujemur sampai kering Sementara menanti pakaian kering, kau duduklah di dekat api unggun Dan engkau tidak perlu khawatir, Nona Di tempat ini tidak orang lain kecuali kita berdua Dan aku akan menjaga di luar kuil Teguran atas tangisnya tadi masih menghujam di ulu hatinya Masih berkesan dalam sekali di hatinya Maka seperti dalam mimpi Dengan match masih tertuju ke arah pintu Dari mana laki-laki itu tadi keluar Tanpa ragu-ragu Shanti Dewi menanggalkan semua pakaiannya satu demi satu Lalu menggulung semua pakaian itu dan melempar keluar pintu Hanya tampak sebagian lengan tangan menyambar gulungan pakaian itu Lalu lenyap Shanti Dewi duduk mendekati api unggun Menutupi dadanya dengan rambutnya yang dilepas kuncirnya Dia duduk termenung, terheran-heran memikirkan laki-laki aneh yang ucapannya Menusuk hatinya dengan tepat sekali Membuat tangisnya terhenti seketika karena diakini malu sendiri Kalau harus menangis Karena tak dapat dibantahnya bahwa tangisnya tadi Terutama sekali karena merasa khawatir dan ibah kepada dirinya sendiri Bukan kepada ceng-ceng Dia menangis karena ditinggalkan Karena dia yang ditinggalkan Karena diaki hilangan kawan baik Karena diakini menghadapi masa depan di istana kerajaan asing seorang diri saja Kini dia termenung dan merasa heran tiada habisnya Karena sedikit ucapan itu menggugah kesadarannya Membuat dia melihat kepalsuan dalam liku-liku kehidupan manusia Apakah semua tangis yang dikucurkan Semua perkabungan jika ada kematian ke semuanya itu Seperti tangisnya tadi juga Semua itu palsu, belaka dan yang menangis itu sesungguhnya Hanya menangisi dirinya sendiri saja Bukan menangis demi yang mati Bundeng memeras pakaian gadis itu sampai hampir kering Sehingga dijemur sebentar saja Pakaian itu sudah kering betul Pakaian itu digulungnya dan dari luar kamar kulil itu Dia berkata Nona, pakaianmu sudah kering semua Terimalah dan segera pakai kembali pakaianmu Gulungan pakaian itu dia lemparkan ke dalam Dan kembali hanya sebagian lengannya saja yang tampak Shanti Dewi merasa bersyukur dan berterima kasih sekali Cepat dia mengenakan kembali pakaiannya Di dalam hatinya dia bersyukur kepada Tian Bahwa setelah kehilangan Cheng Cheng Kini dia bertemu dengan orang yang demikian baik budinya Seorang laki-laki yang bukan hanya telah menyelamatkan nyawanya Akan tetapi juga yang secara aneh telah menyadarkan batinnya Dan kini bersikap demikian sopan kepadanya Aku sudah berpakaian, paman Harap suka masuk agar kita dapat bicara, katanya Bundeng melangkah masuk Dan kembali mereka duduk saling berhadapan di atas lantai Tanpa malu-malu Shanti Dewi kini menatap laki-laki itu Dan terkejutlah dia karena baru sekarang tampak olehnya Bahwa orang yang berada di depannya jelas bukanlah seorang tukang perahu biasa Sinar match laki-laki itu demikian tajam dan berwibawa Namun mengandung kehalusan pandang matu yang penuh kasih sayang dan imah hati Wajah itu sangat tampan dan kulitnya halus, kumis dan jenggotnya terpelihara Seluruh tubuhnya membayangkan perawatan dan kebersihan Bahkan kuku-kuku jari tangannya pun terawat seperti tangan seorang sastrawan Pakainya sederhana namun bersih pula Bukan seorang tukang perahu biasa Agaknya seorang sastrawan yang menyamar sebagai rakyat jelata Di lain pihak, Bundeng yang memperhatikan wajah gadis itu juga dapat menduga Bahwa gadis ini selain asing karena nama dan bentuk mukanya Juga tentu seorang gadis terpelajar tinggi Nona siapakah Bundeng bertanya singkat Namaku Lu Siancu Boleh aku mengetahui namamu, Paman? Sebut saja aku Paman Dat Akan tetapi ku harap engkau tidak merahasiakan namamu Karena aku telah mendengar gadis kedua itu meneriakan namamu Yaitu Shanti Shanti Dewi tercengang dan maklum bahwa tiada gunanya untuk membohong kepada orang yang jelas beriktikat baik terhadap dirinya itu Memang Lu Siancu adalah nama baruku, Paman Nama yang ku pakai dalam perjalanan bersama adikku itu Nama asliku adalah Shanti Dewi Darah itu berhenti untuk melihat reaksi pada wajah laki-laki itu Namanya adalah nama putri kerajaan Butan Tentu laki-laki itu akan menjadi terkejut mendengarnya Namun tidak ada reaksi apa-apa pada wajah laki-laki itu Dan memang Bundeng tidak pernah mendengar nama ini Selama belasan tahun dia tidak mau mencampuri urusan dunia Tidak pula memperhatikan segala peristiwa yang terjadi mengenai pemerintah dan kerajaan manapun juga Engkau dari suku bangsa apakah, Nona? Kini taulah Shanti Dewi bahwa laki-laki ini memang tidak mengenal namanya sama sekali Hal ini agak mengherankan hatinya, karena daerah ini belum jauh dari Butan Memang namanya yang tidak dikenal orang, ataukah laki-laki ini yang bodoh? Aku berbangsa Butan Ah, dan engkau bersama adikmu datang dari Butan berdua saja? Hendak kemanakah dan mengapa kalian hanya pergi berdua? Kuharap Kasuka menceritakan semua kepadaku agar aku menjadi jelas kemana aku selanjutnya harus mengantarmu Bukan main girang dan lega rasa hati Shanti Dewi Benar-benar dia telah ditemukan oleh Tian dengan orang ini yang demi Tian baik hati Maka dia lalu bangkit berdiri dan menjura dengan hormat kepada Bun Beng Yang kemudian dibalas oleh laki-laki itu dengan semestinya Paman, aku mengaturkan banyak terima kasih atas pertolonganmu Dan lebih banyak terima kasih lagi bahwa Paman akan sudi melanjutkan pertolongan Paman itu untuk mengantar aku sampai ke tempat tujuan Akan tetapi, hal itu berarti bahwa aku akan membuat Paman repot sekali Ah, tidak ada kerepotan apa-apa, Nona Dan aku pun bukan menolong, tetapi sudah sewajarnya lah kalau aku menolong seorang gadis muda yang kini hanya melakukan perjalanan seorang diri saja Tapi perjalananku amat jauh, Paman Hem, sejauh manakah? Sampai ke kota Raja Kerajaan Ceng Hah Bun Beng menjadi kaget, juga sama sekali tidak menyangkanya bahwa gadis ini berniat pergi ke kota Raja Akan tetapi dia menduga bahwa tentu ada urusan yang luar biasa pentingnya Maka segera dia berkata, memang jauh sekali ke sana Akan tetapi kalau memang perlu, aku bersedia mengantarmu ke sana, Nona Kebaikan yang dianggapnya berlebihan ini membuat Shanti Dewi meragu Akan tetapi, Paman, kabarnya perjalanan ke sana harus menghabiskan waktu berbulan Bagaimana Paman dapat meninggalkan keluarga Paman? Bun Beng tersenyum dan Shanti Dewi makin kagum Laki-laki ini tampan dan gagah, juga giginya yang tampak sekilas itu terawat baik Tidak seperti gigi sebagian besar tukang perahu atau orang-orang dusun yang dijumpainya Jangan khawatir, Nona Aku hidup seorang diri di dunia ini, tiada handai taulan, tiada sana keluarga, tiada rumah tangga Tetapi, karena perjalanan itu jauh sekali, maka aku tadi mengatakan bahwa kalau perlu Baru aku bersedia mengantarmu Maka harus dilihat keperluannya dulu Kalau saja engkau mau menceritakan semua riwayatmu kepadaku Mengapa engkau hendak ke Kota Raja Dan bagaimana engkau dan adikmu itu sampai terbawa perahu hanyut Kalau kuanggap memang sepatutnya engkau ke Kota Raja Tentu akan kuantar Kembali Seng Putri menatap wajah Bun Beng sampai beberapa lama Seolah-olah hendak menyelidiki keadaan hati orang itu Kemudian dia berkata, Paman Gak, terus terang saja ku katakan bahwa riwayatku merupakan rahasia besar yang menyangkut negara Bahkan menyangkut juga mati hidupku Sekali aku keliru menceritakannya kepada orang yang tidak dapat dipercaya Jelakalah aku Aku tidak perlu membujuk agar engkau mau mempercayai ku, Nona Hanya saja, untuk mengantarmu ke tempat yang demikian jauhnya Aku harus memperoleh kepastian dulu akan alasannya Aku sudah percaya kepadamu, Paman Gak Kalau engkau bukan orang yang dapat dipercaya, agaknya aku telah mati atau mungkin bernasib lebih buruk lagi Baiklah, aku akan menceritakan semua keadaanku Pertama-tama, aku adalah Putri Shantidewi, Putri dari Raja Bhutan Putri itu berhenti, hendak melihat reaksi wajah orang itu Namun, tidak ada reaksi apa-apa Seolah-olah orang Shiga itu menganggap seorang Putri Raja sama saja dengan seorang gadis dusun anak petani atau nelayan Hal ini sedikit banyak mendatangkan kekecewaan di dalam hati Shantidewi Dan dia cepat melanjutkan Dan aku adalah calon mantu Kaisar Cheng Akan tetapi, Bundeng tidak kelihatan kaget Hanya mengangguk-anggukan kepalanya dan memandang tajam Seolah-olah hendak menjenguk isi hati darah itu Shantidewi menghela nafas Dia keceleh kalau ingin melihat wajah orang itu berubah kaget Agaknya urusan yang menyangkut nama segala Raja di Raja tidak menggetarkan sedikit pun juga di hati orang itu Rombongan utusan Kaisar telah menjemputku di Butan Gak Siok-Siok, Paman Gak Dan dalam rombongan yang dikawal oleh 500 orang pasukan Butan itu aku ditemani oleh Cheng Moi Adikmu yang bernama Chandra itu? Dia hanya adik angkat, nama aslinya adalah Lu Cheng, dan nama barunya Chandra Dewi Jadi keadaannya berbalik dengan diriku Dia seorang gadis Han yang memiliki ilmu silat yang liai sekali Bun Beng mengangguk-angguk, hatinya senang juga mendengar seorang putri Raja mau mengangkat saudara dengan seorang gadis biasa Hal yang membuktikan bahwa putri yang ditolongnya ini adalah seorang wanita yang berbudi baik Shantidewi lalu menceritakan semua pengalamannya Semenjak berangkat dari istana Butan sampai mereka diserbu pasukan musuh yang amat besar jumlahnya Diceritakannya betapa dia bersama Cheng-Ceng, dikawal oleh kakek gadis itu Terpaksa menyamar dan melarikan diri karena gelagatnya tidak baik Betapa kakek itu tewas dalam membelanya dan kemudian dia bersama adik angkatnya itu melarikan diri berdua Mengalami segala kesengsaraan sampai akhirnya terbawa perahu yang hanyut Dan dia tertolong oleh Paman Gak itu Demikianlah, Paman Sungguh tidak saya sangka bahwa kalau demikian buruk nasib Cheng Moi Kasihan sekali dia, demi keselamatanku Dia dan kakeknya sampai harus mengorbankan nyawa Hem, kita belum yakin benar bahwa Nona Cheng itu akan tewas Akan tetapi, tukang perahu yang membawa kalian itu sungguh menarik Benarkah bahwa dia itu memiliki kepandayan yang hebat? Dia memang lihai sekali Hal ini baru kami ketahui setelah adik Cheng marah-marah dan menyerangnya Ternyata ia memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada kepandayan Cheng Moi Yang sudah hamat lihai itu Dan baru saya dapat menduga bahwa para pencegat dalam dua buah perahu itu tentulah jari terhadap dia Entah mengapa, bahkan ada yang membisikan nama julukan si jari maut Bun Beng mengangguk-angguk Tidak disangkanya bahwa dia akan bertemu dengan urusan sebesar ini Yang ditolongnya adalah Putri Raja Butan, Calon Mantu Kaisar Dan ternyata di daerah barat terjadi pemberontakan yang besar pula Dia tidak ingin terseret ke dalam urusan apapun juga Tetapi setelah secara kebetulan dia menolong Putri ini Tidak mungkin pula dia membiarkannya saja pergi seorang diri yang tentu merupakan hal yang amat berbahaya sekali Ketika engkau masih bersama Nona Cheng, kemanakah tujuan kalian melarikan diri? Kami hanya mentaati pesan kakek dari Cheng Moi Yaitu disuruh melarikan diri ke Kota Raja Kerajaan Cheng dan menemui seorang Putri Kaisar di sana Putri Kaisar Bun Beng memandang dengan jantung berdebar tegang Ya, namanya Putri Milana Bun Beng menelan seruan kagetnya Tetapi dia tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang menjadi merah Perubahan pada wajah ini tampak pula oleh Shanti Dewi yang cepat bertanya Ada apakah, paman? Tidak, tak ada apa-apa Jawab Bun Beng yang segera bangkit berdiri dan termenung sejenak Kemudian dia berkata Sebelum kita berangkat ke Kota Raja yang jauh itu Mencoba untuk mencari adikmu itu Siapa tahu dia dapat menyelamatkan diri Keduanya lalu menyusuri sungai Nuk Yang Namun sampai puluhan li jauhnya Mereka tidak melihat ada tanda-tanda bahwa Cheng Cheng mendarat Akan tetapi juga tidak ada melihat mayat gadis itu Akhirnya, terpaksa Bun Beng mengajak darah itu Menghentikan usaha mereka mencari Cheng Cheng dan mulailah dia mengantarkan darah itu ke Kota Raja Sebuah perjalanan yang amat jauh sekali dan akan memakan waktu berbulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!